Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kakek dilarang datang ke pernikahan cucu perempuannya setelah anak-anaknya mengetahui dia bekerja sebagai petugas kebersihan Dikutip dari indonesiatoday.co.id Seorang kakek yang penyayang dilarang menghadiri pernikahan cucunya setelah anak-anaknya mengetahui bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan Tetapi mereka terkejut dalam hidup mereka ketika pengantin wanita memilih kakeknya di atas segalanya pada hari istimewa itu Edward senang bahwa cucunya Cynthia akhirnya menikah Dia selalu ingin menyaksikan kesempatan itu dan memberikan cucunya hadiah unik yang akan bertahan seumur hidup Sayangnya Edward hanya memiliki cukup untuk bertahan Dia membayar sewa dan juga memiliki obat-obatan perawatan yang mahal yang harus dia keluarkan Memberi Cynthia hadiah mahal tidak bisa ditawar-tawar lagi Jadi dia memutuskan untuk mencari pekerjaan Satu-satunya tempat yang bersedia membawanya pada usianya adalah layanan kebersihan untuk taman lokal Pada awalnya Edward tidak senang dengan ide itu tetapi tekadnya untuk memberikan cucunya hadiah lebih kuat daripada keragu-raguannya Tepat 6 bulan sebelum pernikahan dia mulai bekerja dan memberinya cukup waktu untuk menabung hadiahnya Dan bahkan menghemat uang dalam prosesnya Dia akan bekerja setiap sore dan pulang ke rumah setiap malam Memikirkan apa yang mungkin bisa dia berikan kepada cucu kesayangannya Edward tidak ingin memberinya hadiah apapun Tetapi sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang bisa dia simpan bersamanya dan diwariskan kepada anak-anaknya sendiri Setelah beberapa pemikiran dia ingat bahwa Cynthia mencintai kalung mendiang istrinya sebagai seorang anak yang diwarisi putri sulungnya Sayangnya kalung itu adalah pusaka yang dia yakin bibi Cynthia tidak akan menyerah atas namanya Sebagai gantinya dia memutuskan untuk membeli perhiasannya yang juga bisa menjadi pusaka keluarga di masa depan Edward memutuskan untuk mengunjungi toko perhiasan untuk melihat apa yang bisa dia beli begitu dia punya uang Dia percaya akan lebih mudah baginya untuk bekerja jika dia memiliki tujuan khusus untuk memotivasinya Dia menghitung bahwa dia akan menghasilkan 15 dolar per jam Bekerja 7 jam sehari 4 kali seminggu Itu akan memberinya 10.080 dolar pada saat cucunya menikah dalam 6 bulan Dia melihat set berlian yang indah di toko perhiasan yang termasuk kalung, gelang, dan anting-anting Itu menarik perhatiannya karena mirip dengan apa yang dipakai istrinya Harganya 5.000 dolar dan dia senang gajinya bisa membayarnya Saat dia bekerja di taman dia sering melewati toko perhiasan untuk melihat tujuannya Dia sangat bersemangat karena dia tahu Cynthia akan menyukainya Setelah 4 bulan Edward memiliki cukup uang untuk membayar satu set perhiasan Namun dia memutuskan untuk menyelesaikan kontrak 6 bulannya Agar memiliki lebih banyak uang untuk obat-obatan dan tagihan lain yang harus dibayar Dia memilih untuk tidak membeli set perhiasan sampai menit terakhir Sehingga dia benar-benar dapat menikmati hasil kerjanya Hanya 2 minggu sebelum pernikahan Edward sedang menyapu lantai taman ketika putri sulungnya Meryl lewat dan melihatnya Pada awalnya dia mengira dia telah membayangkannya Tetapi dia mengambil langkah lebih dekat dan dapat mengatakan bahwa itu benar-benar ayahnya yang menyapu halaman Wajahnya menjadi merah karena malu Dan dia tidak percaya pria itu memutuskan untuk bekerja sebagai petugas kebersihan Dia pikir itu membawa aib bagi keluarga mereka Dia memberitahu ibu Cynthia, Sharon, tentang apa yang dia lihat dan mereka memiliki perasaan yang sama Bersama-sama mereka berasumsi bahwa banyak orang telah melihat ayah mereka di pekerjaan barunya Mereka menganggap pekerjaannya memalukan Terutama karena Cynthia akan menikah dengan pria dari keluarga kaya Edward tidak tahu anak-anaknya merasa seperti ini tentang dia dan terus merasa senang dengan pernikahan Cynthia Pada hari terakhirnya bekerja dia mengambil uang hasil jerih payahnya dan berjalan menuju toko perhiasan Dia membeli set perhiasan bersama dengan kotak yang bagus karena dia benar-benar ingin menyenangkan cucunya keesokan harinya Dia tidak bisa tidur nyenyak malam itu Membayangkan betapa senangnya cucunya dengan hadiahnya Keesokan harinya Edward mengenakan setelan jastua dan dasi yang biasa dia pakai untuk bekerja selama hari-hari perusahaannya Dia memastikan rambutnya di sisi rapi ke samping dan sepatunya bersih dan berkilau Itu adalah hari besar cucunya dan dia tidak sabar untuk melihat senyum di wajahnya ketika dia memberinya hadiah Dengan kotak di tangannya dia pergi ke gereja dengan senyum lebar di wajahnya Sayangnya dia mendapat kejutan yang mengecewakan Kamu tidak boleh berada di sana ayah Putrinya Sharon memberitahunya di luar gereja Kenapa tidak cucu perempuan saya mengundang saya Ada apa? Dia bertanya tiba-tiba merasa patah hati Ayah bagaimana kamu bisa bekerja sebagai petugas kebersihan selama beberapa bulan terakhir ini? Bisakah kamu bayangkan berapa banyak orang yang melihatmu? Orang-orang di sini tidak tahu bahwa kakek Cynthia adalah petugas kebersihan di taman lokal Itu akan mempermalukan kami seluruh keluarga kita Sharon membalas Edward tidak bisa menahan air mata saat mendengar ini Dia tidak pernah percaya anak-anaknya akan menyerang dia karena sebuah pekerjaan Terutama tanpa mengetahui alasan mengapa dia mengambil pekerjaan itu Apakah Anda tahu mengapa saya mengambil pekerjaan itu? Tanyanya pelan Sharon menggalengkan kepalanya Aku tidak tertarik untuk mengetahui alasan mengapa ayah Silakan pergi sebelum lebih banyak orang melihatmu Katanya tegas Merasa diusir Edward hanya menyerahkan kotak hadiah dan berjalan pergi Dia menangis saat berjalan menuju hal tebis Dia tidak percaya anak-anaknya sendiri bisa melarang dia dari pernikahan cucunya sendiri Dia berasumsi Cynthia juga tahu dan memikirkannya membuatnya merasa lebih buruk Karena dia mengambil pekerjaan itu untuknya sejak awal Ketika dia sampai di rumah dia melepaskan jasnya dan duduk dengan tenang di sofa Dia telah menunggu hari ini selama berbulan-bulan dan hatinya hancur Karena dia bahkan tidak bisa menyaksikan hari istimewa cucunya Dia menangis sampai dia mendengar bel pintu Menyeka air matanya dia berjalan menuju pintu Dia enggan membukanya hanya untuk melihat Cynthia dan tunangannya Kakek Panggil Cynthia Bagaimana mungkin kamu tidak hadir di pernikahanku? Katanya bergegas ke arahnya untuk memeluknya Cynthia sayang Kenapa kamu di sini? Kamu harus menghadiri upacara Jangan khawatir tentang orang tuamu Aku akan baik-baik saja Katanya masih dengan isakan setelah menangis selama beberapa menit Aku mencarimu di kerumunan Tapi kamu tidak ada di sana Aku mengonfirmasi ibu tentang hal itu Tapi dia berbohong dan mengatakan kamu tidak enak badan Dia menyerahkan hadiah yang kamu berikan padaku Dan aku tercengang Kakek Kamu pasti telah melalui banyak hal untuk mendapatkannya untukku Jelas Cynthia Saat aku melihat perhiasan itu Ibu berkata bahwa kamu bekerja sebagai petugas kebersihan Dan tidak menghormati keluarga kami Aku sangat marah padanya kakek Kamu tidak akan pernah bisa menghina keluarga Faktanya Keluarga ini tidak akan ada di sini tanpa anda Kata Cynthia sambil memegang tangan Edward Edward hanya bisa menangis lagi Tapi kali ini Cynthia menghiburnya Kakek aku menyadari ibu dan bibi Merrill bersikap egois dan elitis Aku mengatakan kepadanya mereka bahwa aku tidak akan mengadakan upacara sampai kamu ada di sana Jadi disinilah kita Kakek aku mencintaimu Dan aku bangga padamu dan semua yang telah kamu lakukan dalam hidup Tunangan Cynthia Jackson membantu Edward berpakaian lagi untuk pernikahan mereka Setelah selesai mereka semua kembali ke gereja bersama-sama Dimana Edward mengantar Cynthia menyusuri lorong bersama ayahnya Dia dengan bangga mengenakan perhiasan yang diberikan Edward padanya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pekerjaan kerah biru tidak boleh dipandang rendah Edward bekerja keras untuk uang yang dia habiskan untuk hadiah Cynthia Kita tidak boleh memandang rendah orang dengan pekerjaan kerah biru Karena mereka memungkinkan masyarakat untuk tetap bekerja dan berfungsi Mereka menyatukan bagian-bagian yang hilang Dan memastikan semuanya berjalan lancar dan rapi Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang Kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua Sharon dan Meryl bahkan tidak mencoba untuk berbicara dengan Edward Tentang mengapa dia memutuskan untuk mengambil peran petugas kebersihan Dan sebaiknya hanya memikirkan yang terburuk dari dirinya Mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada ayah mereka sendiri Dan mereka tidak peduli mengapa dia mulai bekerja lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!